Halo Alapipanian semuanya, hari gini gak update berita gak gaul cuy. Makanya pantengin terus FIFA Top 3 berikut ini supaya kalian tau berita-berita terpopuler hari ini. Ini dia berita pertama, aktor top Hollywood yaitu Matt Damon berusukan ke sejumlah desa di Jawa Tengah. Wah kira-kira ngapain ya dia? Kunjungan ini dalam rangka melihat program penataan air bersih dan sanitasi di Indonesia. Salah satu tempat yang dikunjungi Matt adalah pondok pesantren Sabilunajah di desa Selopanjang Barat, Kabupaten Batang. Sekitar 50 santri di tempat ini berdialog dengan Matt tentang air bersih dan higienitas. Sebelum melusukan di Jawa Tengah, aktor film Interstellar ini sempat mengunjungi kooperasi mitra Dwava di Jagakarsa, Jakarta Selatan loh. Selain sebagai aktor, Matt Damon juga dikenal sebagai co-founder dari Water.org, sebuah organisasi yang fokus pada isu air bersih. Wah mas Mehmet ini udah ganteng, actingnya jago, peduli lingkungan lagi, jadi umus deh. Masuk ke berita selanjutnya, Gubernur Nusa Tengah Barat yaitu Tuan Guru Bajang disebut-sebut keluar dari jalan Allah. Hal itu berawal dari sebuah video yang diunggah politikus Amin Rais di akun Instagramnya. Di video ini, Amin menyebut ada tokoh yang membuat bingung rakyat karena berpindah posisi dan keluar dari jalan hidayah. Banyak pihak menduga, ungkapan itu sengaja menyindir Gubernur NTB yaitu Tuan Guru Bajang. Selama ini, Amin memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh dan ulama termasuk TGB. Amin merasa TGB adalah orang yang sekubu dengannya. Nah, namun tiba-tiba beberapa waktu lalu politikus Demokrat itu menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Saat ini, Partai Demokrat sedang mengkaji sanksi resmi untuk kadernya tersebut. Waduh-waduh, kakek Amin pilihan capresnya beda dibilang keluar dari jalan Allah. Tuhan kok dibawa-bawa sama urusan politik sih? Yes, Piala Dunia 2018 memasuki babak semifinal nih. Nah, nanti siapa lawan siapa ya? Wah, udah gak sabar nih pengen nonton. Duel pertama akan mempertemukan Perancis dan Belgia di St. Petersburg, Rabu 11 Juli 2018 dini hari nanti. Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit nih, karena Perancis sama Belgia sama-sama diisi pemain-pemain top dan sama-sama difavoritkan jadi juara. Sementara di semifinal kedua besok akan mempertemukan tim kuda hitam, Kroasia melawan Inggris yang bernafsu ingin juara lagi setelah 52 tahun. Kedua pertandingan semifinal ini akan digelar pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai salah ya. Viva Nians, aku pengen tau nih, menurut kalian siapa yang akan maju ke babak final? Perancis, Belgia, Kroasia, atau Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, gimana sekarang kamu-kamu udah pada update berita terbaru nih? Langsung aja buruan baca berita lengkapnya di viva.co.id. Dan jangan lupa pastikan subscribe channel Viva di sini, tonton video-video keren Viva lainnya, dan jangan lupa like, share, komen video ini ya. viva.co.id number one new statement. Bye!